Dan jelas ketika seseorang, dia tilawah Qur'an, membaca Al-Quran sebelum tidurnya, kata para ulama, ini akan membuat hatinya tenang, fikirannya juga tenang. Coba yang pernah tidur sebelumnya mendengarkan musik, dengan yang pernah tidur sebelumnya mendengarkan tilawah Qur'an. Dia tidak membaca, tetapi dia hanya mendengarkan mana yang membuat tidurnya tenang. Kalau dia jujur menjawab dengan hati nurani yang bersih, akal yang sehat, jawabannya mendengarkan tilawah Qur'an sebelum tidur. Itu yang membuat hati dan fikirannya tenang. Terima kasih. Tidak usah banyak mikir, insya Allah banyak manfaatnya buat kalian semua. Untuk di Kecamatan Ciwidei, bersama Majelis Madis. Tapi itu mungkin ajakan dari kita. Semoga berkah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.